oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya mengkarik roda 2 channel oke teman teman kali ini saya lagi melakukan pengharapan di motor vario pokoknya disimua motor metrik lah bukan vario aja ya teman teman hendaknya kalau servis cv2 cvt semua bongkar kayak gini teman teman ya soalnya ini untuk menjaga-jaga kadang-kadang ini keliatan normal kampas gandanya tapi banyak kan gak normal kayak gini seret teman teman ya jadi ini gerakan mainnya seret nih kayak gini nih dia gak langsung itu tuh seret banget ini harus dilepas ini harus dilepas terus dikasih oli biar main teman teman biar ntar gak getar di tarikan awal ya untuk salah satunya getar di tarikan awal kayak gini teman teman karena dia baliknya kurang cepat juga disamping si mangkok ganda yang udah gak rata ini teman teman ya ini mangkok gandanya udah gak rata udah jelek banget ini teman teman ya minta ganti ini kampas ganda masih bagus ciri-ciri kampas ganda masih bagus ya tebel ininya teman teman ya jadi bisa dilihat itu ya nah ini kampas ganda masih bagus gak perlu diganti ganti aja mangkok gandanya ini kalau motor teman teman motornya getar semua bodinya kayak ditarik gas pertama awal pertama gitu ya apa ya kayak gitu pokoknya getar semua setang setang kemudian teman teman ya ini biasanya mangkok ganda yang bermasalah sama kampas gandanya tapi kalau kampas gandanya masih bagus jangan diganti ya gak apa-apa tapi kalau lebih bagus lagi ganti sekalian satu set yang gini yang orsinil insya Allah 100% sembuh kayak gitu teman teman ya banyak sembuhnya kalau disamping as pulinya yang oblak loh kalau kayak gini kalau vario kan ini gak oblak sama sekali teman teman ya ini kalau oblak juga sumber masalah juga teman teman ya itu bikin getar juga motornya ditarikan awal ini bisa dilihat ini gak oblak sama sekali teman teman ini gak ada goyangan sama sekali kalau di honda vario 125 ya tidak di meok kalau di meok kadang-kadang ada oblaknya dikit tapi harusnya ya sih gak oblak kayak gitu teman teman terus buat teman teman yang lagi mongkar perhatikan juga ini bosnya bosnya oblak apa enggak kalau oblak ini sembar bunyi klotok-klotok di motor metik teman teman ya kalau oblak ini ini gak boleh oblak ini karatan-karatan ini baiknya diganti ini udah hilang krumenya ini juga udah gak licin walaupun kalau tepuk sapa aja kasih gemuk lah umpamanya udah longgar banget kasih kaleng botol minuman yang tipis itu sejenis pokaris sweet apa-apa ini dimasukin ke sini teman teman ya buat kalau lagi low budget lagi ngemat budget lah kayak gue mas bro terus kalau teman teman bunyi kalau motornya pas putaran rendah ke tinggi lagi pas polisi tidur apa-apa bunyi klok-klok-klok-klok-klok ini biasanya slidernya slidernya udah rusak ini juga udah rusak ditambel-tambel aja gini teman teman ya ini pakai ban pakai seng aja teman teman gak usah pakai ban nih pakai ban ini percuma tuh bisa dikletek nih ini gak efektif kalau yang kayak gini teman teman ya pakai seng aja gak apa-apa kalau lebih bagusnya diganti mengurah ini teman teman ya gak nyampe 25 ribu gak nyampe kayaknya ini udah super parah nyampe legok kayak gini nih ini legok banget weh udah super parah ini teman teman ya ini harus minta ganti nih harus cek ganti nih udah gak usah diakal-akalin lagi nih bermasalah banget sama tagnya dia udah kocaknya minta ampun teman teman ya ini itulah yang harus diperhatikan kalau lagi teman teman lagi melakukan servisivity atau sumber-sumber yang diakibatkan karena ini ini koplak banget teman teman ini harus diganti nih slidernya atau slid piece nya ini udah cekung banget cekung banget ngeteng diganjel-ganjel terus apa lagi ya ini rumah juga diperhatikan sini teman teman ya ini kalau udah kasar biasanya sini sisi-sisi nya kemakan karena pemasangan roller yang salah ini pemasangan roller bener tadi ya pemasangan roller yang bener ini teman teman di motor honda ya ini khusus di motor honda jadi judut yang tumpul ini ini bujari kamu nah ini ya nah aduh goyang-goyang nah disininya teman teman ya nah disini nah disini sebelah kirinya pokoknya teman teman ya semuanya merata sebelah kiri teman teman ini menurut versi saya ya tapi ini terbukti kalau disini kalau sisi tumpulnya disebelah kiri sini gak kebalik kayak gini ini kan biasanya ada kuning-kuningnya nah kuningnya pokoknya disebelah kanannya teman teman ya ini yang gak ada kuning-kuningnya atau ini kan sudut tajem ini ini sudut tumpul nah sudut tumpulnya disebelah kiri yang di bujari ini teman teman ya ini saya ini kayak gini nah ya gini letaknya disini ini aman sisi sisi rumah rollernya ini juga aman rumah roller masih bagus sama rumahnya ini juga gak up lock cuma ini bos bosnya ini yang udah rusak kadang lotok ini bunyi sumber lotok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok ini masalahnya disini temen temen kalau yang slider kalau habis putaran atas ke putaran katanya kamu lagi di polisi tidur terus ke Rp.m. Ini penyakitnya disini Slider Slider sama tegnya sudah tidak sepan Terus ini getar di tarikan awal Ini yang kocak Nah kalau As pulinya rusak atau ocelak Yang rusak ininya teman-teman Rumah Roller boxy fitinya ini Yang kuning biasanya sering aus Dengan ditandai dengan gram-gram kecil Kuningan di sekitar sini teman-teman ya Di sekitar boxy fitinya Ntar dia punya kalau lagi buat ditarik Kelak-kelak 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 Soalnya dia oblak sama as As puli sama ini Goyang teman-teman jadi tidak center Sama lahir boxy fitinya ini Biasanya kuningan teman-teman Kalau mengganti yang kuningan jangan yang besi semua Ntar rusak as puli Belakangnya punya teman-teman Ntar rusak belilah yang ada kuningannya teman-teman ya Oke Terus apa lagi Oh ya untuk pemasangan ini teman-teman ya Untuk pemasangan kancing Ini yang sudut Kancing di kampas ganda Teman-teman harus Kayak gini Jadi ini kan ada sudut Sudut yang rada Cekung kayak gini lah teman-teman ya Teman-teman ngadepnya yang sudut datarnya Teman-teman kayak gini Jadi ntar gak lepas Gak lepas ini si kampas ganda Biasanya Kalau kampas ganda Lepaskan terus macet Terus motor gak bisa bergerak teman-teman ya Dia motornya rodanya Roda belakang macet Ini sering saya temui Jadi kalau pemasangan ini yang salah Ini bikin Ininya lepas Yang sering ini lepas Macet atau Pemasangan ini Apa teman-teman Ini Pemasangan kancing di pairnya ini Kurang kencang Lepas Jadi motor jadi macet juga teman-teman ya Roda belakang macet Ceret gitu Itu masalahnya disini Kadang-kadang Yang ini ya lepas lah Pairnya lepas Banyakan teman-teman ya Tapi pemasangan ini juga sangat penting Ini gak boleh kebalik Masangnya Jadi sudut yang datar disini Di atas teman-teman ya Sudut datarnya di atas Ini yang Gak ada jeringannya lah Pokoknya teman-teman tuh Saya fokusin Fokus gak sih Bentar nih Tuh teman-teman ya Pokoknya ya gini lah Masangnya teman-teman ya Gak boleh kebalik Kalau kebalik jelas sering copot Oke perhatikan juga Ini bikin sumber Krosok-krosok Ini teman-teman ya Bering rocesnya Atau lahar bambunya Di dalam sini Kalau udah rusak Bunyi srok-srok-srok Kalau motor berhenti ya Teman-teman Di standar 2 Terus diputar ke bubunya Srok-srok-srok-srok-srok-srok-srok Apa Terlalu kencang Ini biasanya Bering bambunya Atau rocesnya Itu satu set Dua isinya teman-teman ya Ini di rumah Puli belakang ini Banyak tutorial-tutorial saya Di sekitar perbaikan CVT Boleh dilihat di playlist Teman-teman ya Kalau lihat selengkapnya Tentang penyakit-penyakit Yang ditimbulkan Motor metik Di bagian CVT Lihat di playlist Di mekanik roda 2 channel Terus teman-teman ya Di bagian playlist Nah disitu ada perbaikan CVT Nah disitu banyak sekali Problem-problem Sekitar CVT teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Bermanfaat Ini saya mau servis Motor varionya Mau tak bersihin dulu Terus saya pasang kembali Oh Apalagi ini V-Bell V-Bell ya Kalau teman-teman V-Bellnya udah retak-retak Harus ganti Daripada putus di jalan Ntar teman-teman Kalau malam hari Atau lagi jarak jauh Dari bengkel yang jauh Bengkelnya jauh Malah putus di jalan Malah bahaya Ini kalau retak-retak Baiknya cepat-cepat diganti Soalnya ini Kalau putus ini Malam hari ribet Telepoknya enggak malam hari Enggak siang hari Teman-teman Tiba-tiba los gas aja Dipanteng gasnya Enggak Kayak rantai putus Sudah Digas-gas enggak bakalan Apa namanya Enggak bakalan jalan Motornya Oke ini Bisa dilihat dari sini Benangnya disini teman-teman ya Kalau benangnya udah ada yang putus Juga bahaya Atau udah-udah habis Ini benang sini Biasanya ada benang polimer Putih Warna putih teman-teman ya Terus Ini masih bagus Ini juga belum retak-retak Teman-teman ya Jadi ini Enggak saya bersihkan aja Saya amplas bagian sininya Biar enggak bunyi kecit Enggak bunyi kasar Dibersihkan pakai sabun Terus ini di amplas-amplas Pakai amplas halus Yang halus teman-teman ya Biar enak lagi Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton